Di pemirsa pemadaman api akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutlah bukan perkara mudah Namun meski memiliki resiko tinggi, tim Satgas Karhutlah tetap menjalankan aktivitas tanggung jawabnya Dalam memantau dan bergerak cepat saat terjadi Karhutlah Bagaimana suka duka tim Satgas di poskol Karhutlah berikut liput tadi Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV Dan jaring media sosial di bawah ini Terus perbaharui informasi Anda melalui saruran berita resmi Jek TV Agar kata saya Fadila Agani, pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV, inspirasi kita Pengalaman pahit suka duka dalam pemadaman api kebakaran hutan dan lahan Banyak dialami oleh tim Satuan Tugas atau Satgas Pemadaman Karhutlah Kabupaten Tanjung Jebung Barat Pengalaman pahit seperti ketika kebakaran terjadi di lokasi yang sama Yang baru saja dilakukan pemadaman Bahkan terjebak hingga malam hari sudah sering dirasakan para tim Satgas Muhammad Bayi Haki, salah seorang petugas BBBD yang bertugas di posko Embung Muntialo mengatakan Meski memiliki resiko tinggi dalam bertugas, namun tanggung jawab harus tetap dijalankan Ia juga mengatakan bahwa memadamkan api lebih banyak dukanya karena harus bertarung nyawa Berjebaku dengan panas, bertarung waktu agar api tidak membesar Mata pedih dan sesak nafas karena bergelut dengan asap Namun semua ini harus dijalani dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab saat tengah bertugas Ia juga mengatakan bahwa ada rasa bahagia tersendiri ketika api berhasil dipadamkan Dimana dibalik pemadaman api ini, biasanya para tim Satgas juga mengalami beberapa kendala Salah satunya disebabkan kencangnya angin, namun kebakaran lahan dapat ditangani dengan baik Surya Kurnia, Wanjik TV, melaporkan